Assalamu'alaikum and hi welcome to the channel Jadi video kali ini aku concern lagi yaitu tentang cara membuat login dan register tapi harus verifikasi email dulu dengan menggunakan PRB database yaitu lebih tepatnya PRB sound Oke kita langsung aja buat seperti biasa new project pdmt views activity misalkan disini powerbase out email ini page namenya japan namestikanya dan finish jadi nanti dia itu sebelum login harus verifikasi email dulu jadi si powerbase akan mengirim notifikasi ke emailnya gitu dah just like that dan kita tunggu gradennya sinkron oke nah baik disini gradennya disinkron seperti biasa nah selanjutnya kita buat dulu activity baru untuk login dan registernya bisa kita coba untuk login finish terus buat lagi untuk yang register nah kalau udah kita desain oke oke sini saya akan menggunakan vector jadi kita buat simple aja untuk login dan registernya karena tujuan dari seri ini ya tentang bagaimana cara mengirim email verifikasi ke email si pengguna ketika seri-register dan harus di verifikasi dahulu baru dia bisa login oke gunakan ini juga oke gunakan ini juga oke oke baru kita desain ada loginnya kita buat simple aja ini juga oke di oke 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 cukup oke ada oke 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 login-nya udp-susnya berpulsa text colornya black text telnya bold yang berada di tengah-tengah kalau kalian mau ganti jenis tulisannya juga bisa di sini pon eh desert pon nih pon pemilih kalian bisa pakai yang kostum nanti nih morpon kalian download dulu misalkan pakai yang misalkan pakai yang nah misalkan pakai yang ini Oke nah kalian bisa lihat yang bebas bisa bebas ini copy lagi ke bawah kita untuk login dan registernya misalkan ini berkat email oke I'm not use that kayak gini aja misalkan ini jadi dua kita kecilin email buat dia ini hilangin jadi kayak gini marginnya kita buat dia manual terus kita buat edit text iniknya kita kasihin email oke oke lalu kita kasih id ini jadi etml terus buat lebih untuk dibawahnya untuk password ini jadi password ini jadi password tinggal tambahin button terima kasih selama saya kita kasih itu ada yang di sini sehingga kalian mau mau warna batu enak pakai background margin buat lagi untuk yang register ini bisa dan register misalkan kalian mau ganti warnanya oke nah ini alamat loginnya kita buat lagi untuk registernya sama aja kayak gini tinggal kita copy gantiin ini tergiru-giru register ini email password dan buat lagi di bawahnya biar ada ya ya just like that ini confirm password just like that ini kita kasih margin top dan margin sama di loginnya juga gitu margin top dan margin terus disininya kita bisa pakai drawable pad drawable star pakai yang portion tinggal drawable paddingnya nah kayak gini 10 aja disini juga sama gantiinnya oke diregister juga gitu tinggal copas 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 dan nah ini kita ubah aja jadi btn kembali nah kalau desainnya udah oke kalau desainnya udah sekarang tinggal kita connect ke firebase caranya ke tools firebase pilih real time database eh pilih authentication ini authentication pilih yang ini authentication using a custom authentication system nah sekarang kita connect dulu ke firebase nya kita launch in browser go to console nah buat project baru kalau ini misalkan email own firebase pakai gini my email own firebase continue continue lagi di pola kone create project nah kalau ini udah tinggal continue oke tinggal ini pergi ke build pilih authentication nih nah sekarang kita connectin dulu android studio nya nah sekarang kita connectin dulu android studio nya dengan firebase nih tinggal gini pilih project nya tadi dan kita tunggu connecting nya tinggal tekan connect dan dia nya udah lupa pergi ke firebase console lagi balik ke yang tadi oke ke authentication nah ini get started nah kalian bisa pilih yang email or password enable save nah kalau udah disini juga seperti itu tinggal tambahin add the firebase sdk nya ini defensiveness nya nah ini maksudnya udah connect ke firebase silang aja nah kalau udah ke centang dua-duanya ini artinya itu tuh udah connect selanjutnya tinggal kita register register inisiasikan seperti biasa ada editor email email password email password password terus ada button ada btn register sama btn kembali kembali nah sepertinya belum saya buah dah kenakan ini kita obat dulu jadi register ini jadi btn register oke kembali kembali ke sini ini tinggal kita panggil-panggil panggil panggil id popos kembali ini ada id yang sama kalau kita misi membeli aja nah btnid kembalinya kita langsung seton kristinar aja kita buat dia kembali ke nih kita buat dia kembali ke kemudian konteks ke login login.class tinggal btnregisternya keton ke kristinar nyugat kristinar nah tinggal kita ambil ada data-data yang akan di-input oleh user misalkan dari email sama dengan et email.gf string terus ada password et password gf2 string terus ada comfirm password et comfirm password nah kalau udah kita kita buat sebuah kondisi jika email ah jika ini email tidak kosong dan atau or or aja password tidak kosong or kompirm password tidak kosong maka oke maka nah disini kita buat terus itu kesin konteks pada data yang masih kosong koma terus datang so so di dalam sini kita buat lagi pengisahan if eh kompirm password oke if kompirm password equals eh kompirm password eh kompirm password tidak sama dengan password maka oke udah terlanjur logika terbalik oke oke karena udah terlanjur logika terbalik ini kita pakai equals terus taruh password nah jika kompirm password itu sama dengan password maka dia akan baru melanjutkan selanjutnya oke oke nah jika kompirm password sama dengan password dia baru melanjutkan ke dalamnya lagi jika tidak maka kita buat terus lagi jadi ini 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 password oke jangan tos deh kita set set error aja arti et kompirm password.seterror ini password tidak sama nah baru disini kita akan menyimpan eh eh ke database dan mengirimkan email verifikasinya oke caranya oke caranya kita eh panggil dulu firebase onnya biasa ripat firebase on nih on nah lalu kita panggil lagi disini on dengan firebase on dot get intense take koma baru di dalam sini nah baru dalam sini kita eh buat on dot create user with email password kita masukin email dan passwordnya lalu enter dot enter dot enter on complete listener dari register dari class register kemudian new on complete listener enter nah kita buat lagi jangan ketik koma disini baru kita buat lagi kita harus membuka kondisi jika teksnya sukses maka caduk namun dot pak kita lihat dok kita buat page dot map dot 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 on complete listener di dalam sini kita buat lagi sebuah kondisi lagi jika taxnya itu sukses fully nah disini jika tidak maka kita buat toast daftar gagal dalam sini baru kita buat toast lagi oke daftar berhasil baru dibawahnya baru dibawahnya intent aku langsung aja start activity new intent application context dia akan mengarah ke login login dot class lus oke else nya bisa kalian buat jadi bisa kalian tambahin toast misalkan aras karifikasi kagal di daftar berhasil silahkan cek final anda akan kayak gitu nah baru kita ke login nah disini sama kita legislatikan lagi ada edit text email sama password klik klik button btm algin sama btm register lagi id lagi lagi cepat 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 nah jika btm registernya ditekan maka dia akan mengarah ke register p plus nah ketika btm lagi ditekan sama kayak tadi kita panggil database nya nah disini juga kayak gitu oke nah lalu baru disini kita dapetin lagi tadi email dari yang di input oleh si user password nya nah baru disini down dot sync in with email and password taruh email komo password lalu add on complete listener new complete listener ini jangan lupa di koma nah kita buat lagi sebuah kondisi jika tax nya berhasil atau sukses maka nah jika tidak maka kita buat sebuah atau kita seteror aja disini di etin seteror ini dari verifikasi email anda ter lagi dahulu jika berhasil maka kita buat terus berhasil lalu kita buat lagi sebuah kondisi disini sebelum masuk kesini kita buat dulu sebuah kondisi ini itu if own atau verb own get current user dan email telah di verifikasi maka ini nah ini tuh salah taruh sini baru kita kita buat toast disini login gagal nah ini login gagal nah ini baru login berhasil kalau dia udah verifikasi email kita login hasil tinggal kita arahin kalau udah berhasil ke main activity nah tinggal ini udah jadi nah ini udah jadi tinggal di manifest nya kalian pindah intent filter ke si login kasih perlu dulu biar pas aplikasi nanti dijalani dia tau ini yang pertama kali dibuka gitu nah ini bikin information untuk internet internet karena kita akan mengakses internet nah kayak gini nah kalau udah kayak gini udah tinggal kalian jalanin aja sekarang tinggal kita coba jalanin sambil kita lihat di firebase nya nanti user yang login akan muncul disini udah tampil aplikasinya nah dia dengan mengarah kesini sekarang kita coba register selkan email oke email aktif ya karena akan pikir ini verifikasi nah misalkan password nya A kompet ini nya B gak kan bisa karena tidak sama car register ini kenapa daftar gagal karena si firebase nya tuh udah otomatis ngebuat kalau password nya itu harus lebih atau sama dengan 6 jadi kita edit dulu dan disininya biar lebih bagus kita input tipin nya kita ubah jadi password nih ke yang register juga gitu nah di register nya kita buat sebuah kondisi lagi ini if nah disini nah di dalam sini kita buat lagi sebuah kondisi jika password nya berarti disini aja disini kita buat disini ini kalian bisa begini kecilin dulu if nya terus ini select ctrl x nah disini kita buat lagi kondisi jika password lebih panjang dari 6 password dot length itu lebih panjang dari 6 maka dia baru bisa kesini gitu nah jika tidak kita kecilin dulu nah ini jika tidak l kita buat lagi set error di password nya oke et password et password 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 kita buat error nya harus jadi dari 6 karakter nah kalau kita coba jalinin lagi ini udah bisa nah bisa kita sambil lihat disininya oke nah disini kita coba register dulu kita pakai inginan kita yang aktif oke nah password nya A ini B oke ada nah password harus lebih dari 6 karakter jadi misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 kita coba register dan daftar berhasil silahkan cek email anda nah jadi nanti disini akan muncul siapa yang udah login nah ini kita kalau kita coba login dia tuh gak akan bisa nah dia akan muncul kayak gini verifikasi email anda terlebih dahulu jadi kita harus pergi ke gmail disini udah oke kenapa di email nya gak masuk oke kita coba menggunakan email lain misalkan nih abon bus sinis 0 email password 12345678 12345678 register nah daftar berhasil nah disininya akan nambah nah tinggal disini bambu sinis 0 0 12345678 login email verifikasi email anda terlebih dulu kita cek email kita nah ini dia baru dikirimin nah ini ini kalau kita coba login gak akan bisa karena harus kita verifikasi dulu nah kalau udah gini nah kalau udah gini baru dia bisa baru dia bisa login dan just like that guys ini tadi mungkin karena email nya udah kepenuhan jadi gak bisa oke eh just itu untuk sharing kali ini apabila ada kesalahan dan ya mau dipanggapkan setiap manusia pasti salah dan ya kalau kalian butuh source code ini ada di kitab saya 114 dan ya till see you in next video be yourself and stay classy don't forget to like comment and subscribe to you 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 you